Bismillahirrahmanirrahim Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Adat budaya di daerah saya memberitahu Bahwa harimau itu pada khususnya Memiliki ilmu berkawan dengan bumi Coba kita renungkan sedikit Dari mana harimau itu bisa tahu Rezekinya dalam bentuk daging hewan buruan berada Bahkan pada zaman sekarang Rezeki harimau berupa daging hewan buruan Sudah sangat langka Ditambah lagi Pabila rezekinya itu dalam bentuk daging manusia Selain pandai bersembunyi Manusia juga memiliki senjata Tapi dasar sudah memang rezeki harimau Sehebat apapun manusia tersebut Tetap saja harimau tahu di mana keberadaannya Ini bukan hanya khusus untuk hewan harimau saja Tapi hampir semua hewan Dalam database ilmu-ilmu kuib di tanah melayu Mereka diberitahu rezekinya oleh sang kawannya tadi Yaitu bumi Bagaimana cara hewan harimau pada khususnya Bisa berkawan dengan bumi Sehingga dimanapun rezekinya Dalam bentuk daging hewan buruan tadi Bersembunyi Bisa dia temukan Dan dia makan Ternyata caranya adalah Dengan melekatkan Atau menempelkan telapak tangan dan kakinya ke bumi Itu sebabnya Kalau kawan-kawan sering mengamati hewan harimau ya Ketika dia lapar Maka keempat telapak kaki dan tangannya Akan melekat menempel di bumi Lalu dia mengerung Atau menggaum dengan suara yang pelan Menurut adat budaya di daerah saya Ketika dia melekatkan Keempat telapak kaki dan tangannya ini ke bumi Lalu mengerun atau menggaum Sebenarnya dia mengucapkan salam Nah kawan-kawan yang saya muliakan Apakah anda mau Ilmu berkawan dengan bumi ini Bagi orang-orang Yang bersahabat dengan bumi Atau berkawan dengan tanah Kemanapun dia melangkah Maka pasti Setiap hari Bumi itu selalu memberitahu Langkah-langkah yang baik untuk dia Kemana arah rejeki bagi dia Apa yang harus dia hindari Supaya dia terhindar dari kecelakaan Atau dari kerugian Hanya saja Banyak diantara kita Yang tidak mau mendengar Atau mungkin Tidak mengerti bahasa kawannya tadi Yaitu bumi Inilah yang menyebabkan Manusia itu Banyak sekali merugi Ketika mereka Menjalani hidup di muka bumi ini Untuk apa Bumi memberitahu Kemana rezeki kita Apa yang jangan kita langkahi Semua itu Supaya gelap Di akhirat Bumi tidak bisa lagi disalahkan Dia telah melaksanakan Apa yang telah menjadi Kewajipan baginya Berarti tinggal satu langkah saja lagi Yaitu Kita Harus mengerti bahasa bumi Bagaimana supaya kita bisa Mengerti bahasa bumi Kita harus berkawan dengan bumi Apakah ini aneh ilmunya Tidak sama sekali Karena ilmu berkawan dengan bumi ini Telah lama dipraktekan oleh seluruh hewan Di muka bumi ini Dan khususnya Hewan harimau Sehingga ada orang yang mengatakan Rezeki-rezeki harimau Maksudnya rezeki yang besar sekali Bagi kawan-kawan yang ingin Bersahabat dengan bumi Supaya Kemana pun anda melangkah Anda diberitahu oleh bumi Mana rezeki anda Mana yang bukan rezeki anda Caranya sederhana kawan-kawan Sama seperti cara Yang dilakukan Berjuta-juta tahun lalu Oleh hewan harimau Dan seluruh hewan lainnya Yaitu Ketika kita Akan berangkat keluar rumah Maka biasakanlah Untuk menempelkan Telapak tangan kanan kita Ke tanah Lalu kita mengucapkan salam Cara lebih detailnya adalah Anda lakukan jongkok setengah Sambil memasang tali sepatu Umpamanya ya Lekatkan saja Telapak tangan kanan anda ke tanah Jangan ke lantai keramik Harus langsung kena ke tanah Lalu bagi yang muslim Akan lebih baik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumi Begitu saja Tapi bagi yang non muslim Boleh juga mengatakan salam Atau dengan kalimat yang lainnya Yang penting ucapkan salam Kepada si bumi Setiap anda Berangkat keluar dari rumah Secara perlahan-lahan Kelak ketika bumi itu Mulai menjadi kawan yang baik Bagi anda Maka ketika anda Meletakkan telapak tangan ke tanah Anda akan merasakan Rasa hangat yang menjalar Dari telapak tangan Langsung ke badan Tidak begitu lama Setelah itu biasanya Anda sering mendengar Ada suara-suara Yang mengatakan Jangan hari ini ke situ Atau Segeralah anda pergi ke situ Padahal sebenarnya Hati anda Tidak ingin sama sekali ke situ Itulah Bahasa Yang disampaikan oleh kawan anda Yaitu Bumi atau tanah Dan jangan heran Tidak ada yang mustahil baginya Dimanapun rezeki itu berada Kita lihat hewan harimau Berjuta-juta hektar hutan Di Pulau Sumatera itu Dia bisa tahu Mangsa dia Daging hewan buruan Bahkan Dimana daging manusia berada pun Harimau Bisa tahu Kalau daging tersebut Memang rezekinya Muna-muna bermanfaat Minta ampun maaf Jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!